Komplotan pelaku curanmor yang sering beraksi di sejumlah wilayah di Tasikmalaya berhasil diringkus Polres Tasikmalaya Kota. Empat pelaku yang masing-masing berinisial RR dan IS bertugas sebagai pemetik, RS dan DD sebagai penada, serta satu orang pelaku masih buron dan dalam pengejaran anggota polisi. Keempat pelaku ini berhasil diamankan polisi setelah salah satu pelaku menjual sepeda motor hasil curian kepada salah seorang penadah. Para pelaku sudah melakukan aksinya sebanyak 21 lokasi yang tak hanya di Tasikmalaya, melainkan di wilayah Ciamis dengan kurun waktu mulai Desember 2018 hingga sekarang. Dari hasil pengungkapan tersebut, polisi berhasil menyita 9 unit kendaraan sepeda motor. Sementara itu barang bukti lainnya, yaitu tiga buah kunci astag atau letter T. Dalam melangsungkan aksinya, para pelaku mencari sasaran kendaraan yang disimpan di dekat sawah, kebun dan perumahan. Mereka melakukan pemantauan terlebih dahulu kendaraan yang akan dicuri. Kami juga akan merilis pengungkapan kasus keunturan pemberatan yang berhasil diungka pelajaran kosek. Berhasil diamankan empat persangka dalam satu jaringan yang terdiri dari inisial RR dan IS selaku Pemetik, kemudian RS dan TD selaku Penada, dan satu lagi DPO juga Penada atas tanpa AT. Atas perbuatannya, empat pelaku harus mendekam di balik Juruji Besi Mapolresta Tasik Malaya. Dua pelaku yang bertugas sebagai Pemetik di jerat pasal 363 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara. Sedangkan pelaku RS dan DD yang merupakan penada di jerat pasal 480 KUHP dengan diancam kurungan penjara selama empat tahun. Dede Ibin, Kompas TV, Tasik Malaya, Jawa Barat.